Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan shaping Apa yang kita ketahui tentang shaping Shaping ini adalah dari kata shape ya, objek dasar Jadi nanti ini dikhususkan untuk objek dasar ya, seperti materi minggu yang lalu Ini masih membahas tentang objek dasar Nah disini pengaturan shaping ini ada tiga secara umum ya Yaitu ada well, ada trim, ada intersection Nah nanti ada pengembangan, ada simplify Kemudian ada trim ya, ada trim untuk bentuk trimnya juga dibagi dua Nah kalau kita lihat untuk menunya ini ada di dalam objek ya Nah objek nanti ada pilihan shaping Nah kalau kita lihat disini ada well, ada trim, intersection simplify, front minus back, back minus front dan boundary Cuma ini tidak aktif ya, syaratnya nanti kan kita harus membuat objek dulu Atau bisa kita juga tampilkan di flyoutnya ya, disini ada shaping juga Ini kalau kita pilih ya, ini muncul disini Nah ini kita coba praktekkan ya, saya mulai dari well dulu ya, dari well dulu Nah well ini berarti kita menggabungkan, disini ada dua pilihan Ada leave original source object, ada leave original target object Ini kalau diaktifkan berarti objek source nya ya itu akan membekas atau istilahnya masih ada Kita lihat ya, ini yang tanpa mengaktifkan dulu ya, misalnya gini Saya membuat dua objek, lingkaran dan kotak ya Ini kita tinggal memilih, misalnya saya beli warna yang beda, supaya gampang ya untuk membedakannya Sosnya misalnya merah ya, ini bebas ya, tidak harus merah, bisa juga yang kuning atau yang merah atau yang lingkaran atau yang kotak Kita tinggal memilih misalnya gambar lingkaran sebagai sosnya ya, kita well, di wellkan ke kotak Maka dia akan mengikuti warna targetnya Kayak ini loh, kayak bungklon ya, kalau bungklon kan dia nempel di pohon warna kuning ya ya, jadi kuning Dia nempel di warna hijau ya, jadi warna hijau Nah kalau kita balik ya, misalnya sosnya adalah kuning ya, kalau kita well to Kita masukkan ke merah, jadi merah Ya, ini tergantung dari targetnya Nah sekarang kalau kita aktifkan yang leave original source Ini kuning ya, sama ya, well to Masukkan ke, di wellkan ke merah Jadi merah ya, tapi nanti kotaknya masih ada Ya itu, ini kan sosnya Jadi sosnya masih tertinggal, tadi kan setakat sosnya kuning Nah kalau dibalik, misalnya sosnya merah Kita well to ke warna kuning, jadi kuning Nanti yang tertinggal adalah lingkarannya Gitu ya Nah kalau dibalik, misalnya Sekarang sosnya dihilangi, tinggal targetnya Targetnya kan kuning ya, maka nanti yang tertinggal adalah yang kuning atau yang kotak Well, ke kuning Nanti yang tertinggal adalah kotaknya, bukan lingkarannya Paham ya? Kalau dibalik, misalnya Sosnya kuning, targetnya merah Kita well to, tempelkan ke lingkaran Yang tertinggal adalah merahnya Nah kalau diaktifkan dua-duanya, maka kotak dan lingkaran yang aslinya akan tertinggal Kita lihat Kita tarik ya Nah ini kan masih tertinggal Tandai Nah ini masih ada tekasnya ini Ini well Nah well ini bisa lebih dari dua ya, tidak harus dua Misalnya ada banyak sekali objek ini bibah Ya bisa kita lakukan, misalnya saya bikin lingkaran, 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 seperti ini ya Nah ini Nah ini Nah ini Kan banyak lingkaran nih Cuma Kita seleksi aja semua Terus well Terus pilih salah satu, bebas ya Bebas ini milihnya Nah kita klik Jadi seperti ini Ya kita Nah ini Gampang ya Jadi ini well to Ini misalnya mau digabung lagi ya bisa Ya kita mau digabung bisa ini Ini well to tempelkan Well to tempelkan Sudah jadi Ya Nah ini menggabungkan lebih dari satu Well ya Nah sekarang kita coba yang trim 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 ini membuat potongan ya Seperti ini Nah ini Alat yang untuk motong misalnya lingkaran Nanti gambar kotaknya itu krowak Atau Atau apa Eee Bolong ya Kalau kita lihat sini Trim Tembakan Nah kan Krowak gini Ini Kalau dibalik Trim Kelingkaran Ini Terima 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 kalau posisinya tidak di pinggir ya baik di tengah gini ya kalau mau tengah ya kita atur di objek transform ya terus ada legs and distribute nih ya ini bisa center ini ya center-center ya legnya kita pilih center ya kita lihat sekarang kita aktifkan ya untuk savingnya ya savingnya sudah aktif nah ini tandai lingkarannya ya kita trim tembalkan ke kota nah kotaknya bolong benar-benar bolong ya nah ini trim ya jadi di iris ya nah ini terus satu lagi ada intersection intersection itu mengambil istilahnya kalau dalam matematika itu union ya jadi yang diambil itu tengahnya gini loh nah yang diambil tengahnya nih union ya kita coba ya kita pakai inter-intersection kita tandai ya ini merah sama merah kuning ya tandai intersection ke merah nah yang diambil tengahnya nah andai intersection tembalkan nah ini diambil cuma tengahnya saja ini intersection terus kita coba yang simplify ya simplify 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 ini hampir sama seperti trim cuma kan bedanya bedanya tekniknya ini tidak sama yang tadi kalau ini tidak bisa memilih salah satu ya dua-duanya harus diseleksi seleksi kemudian baru di apply nah ini kita tarik long ya nah ini simplify kalau cuma satu tidak bisa nah ini tandai nah ini satu atau tidak bisa harus dua-duanya kita tinggal memilih yang front atau yang back ya disini kan ada pilihannya atau ada in front of in front of back kita tinggal memilih nah terus kita geser ya nah ini kemudian ada front minus back jadi yang depan dipotong belakang seperti semua ya tekniknya ya yang bolong kotaknya atau lingkarannya ini kalau kita apply nah jadi yang bolong depannya kan ya front depan dipotong belakang kalau sekarang dibalik back minus front yang belakang yang krowak ini nah ini lah terus satu lagi ada bondering bondering ini kalau kita lihat gini seperti proses apa tadi ya well menggabungkan ya menggabungkan ini bondering jadi sama seperti well nah kita tinggal milih yang utama tadi intinya ada tiga ya ada well dream dan intersection yang lainnya itu adalah pengembangan atau sub dari masing-masing pilihan utama tadi dari dream dan dari well ya nah sekarang kalau kita lihat projectnya seperti ini contohnya misal saya membuat ini ya contohnya nah ini misalnya ini kalau kita bikin kayak apa tikus ya mickey mouse ya nah ini kan berarti untuk gabungkan pakai well ya kita tinggal milih well semua seleksi tidak apa-apa seleksi well pilih salah satu nah kemudian kalau dikasih rambut ya rambutnya ini seperti ini ya rambutnya hitam misalnya ini nah ini kalau saya kasih dream ini kan nanti bolong gini misalnya ya yang diinginkan tidak bolong tapi lingkarannya itu separuh yang diinginkan nah ini kita pakai intersection intersection jadi yang supaya gambar kepalanya ini uduh berarti adalah live original target ya intersection tempelkan nah ini dikasih warna jadi ya nah ini kalau dua bisa supaya gampang ya saya copy ya atau dibalik ya nah kita seleksi dua-duanya tiga objek ya intersection tempelkan dan jadi kasih warna ini kita tinggal kasih mata ini kayak boneka China ya nah seperti ini 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 tinggal opi ambil dibalik ya nah ini ya sudah jadi ini kalau ditarik ya nah masih ada ya ini contohnya ya atau gabungan yang lain misalnya saya bikin apa ya salib misalnya ya kan sama ini nah kalau salib jadi pakai proses apa ini pakai proses well ya karena digabung kan nah well gabungkan nah jadi seperti kalau buat peta misalnya tinggal sama peta misalnya buat peta ini belok sini misalnya ya ada kampung ada perempatan ya ada jalan lagi nah ini kan tinggal seleksi well tempelkan sudah jadi ya nah ini ini penggunaan well ya nanti kalau yang intersection juga bisa anda coba sendiri ya anda coba sendiri nanti akan saya berikan contohnya untuk gambar-gambar yang bisa kalian gabungkan menggunakan dream well dan intersection itu ya terima kasih Terima kasih.